Kisah yang sangat menyentuh hati dari seorang ayah. Seorang pemuda, pintar dan perfeksionis, sedang bersiap-siap untuk lulus kuliah. Universitas di mana dia menuntut ilmu, telah menginformasikan bahwa, hasil kelulusan kuliahnya adalah sangat memuaskan. Selama berbulan-bulan, sang anak mengagumi sebuah mobil sport yang indah, di suatu ruang pamer dealer di pusat kota, dan mengetahui ayahnya mampu membeli untuknya. Ayahnya, telah jatuh bangun dalam bisnis gandum, sampai suatu ketika mengalami kecelakaan mobil di suatu sore hari, dalam perjalanan pulang ke rumah. Kecelakaan cukup fatal, merenggut kelumpuhan tulang belakangnya. Namun, walaupun seorang tua yang agak pendiam, berada di atas kursi roda, ayah masih cukup sehat untuk menjalankan usahanya, serta taat beragama. Dia seorang pengusaha yang terbilang sukses di antara sejawatnya, namun sangat teliti akan setiap pengeluaran. Hal itulah yang membuatnya berhasil, membangun kuat usaha dari rumahnya. Pemuda itu, berkali-kali mengatakan kepada ayahnya bahwa, hanya mobil sport itu yang dia idam-idamkan. Saat hari ini sudah mendekat, pemuda itu menunggu tanda-tanda bahwa, ayahnya telah membeli mobil itu. Pada pagi hari kelulusannya, ayahnya memanggilnya masuk ke ruang perpustakaan pribadinya. Ayahnya memberitahu dia, betapa bangganya ayah memiliki putra yang begitu baik dan pintar, serta mengatakan kepadanya, bahwa ayah sangat mengasihinya. Setelah itu, dia memberikan putranya, sebuah kotak hadiah yang dipungkus dengan indah. Karena penasaran, pemuda itu langsung membuka kotak itu di hadapan ayahnya, dan menemukan sebuah kitab suci bersampul kulit berwarna coklat. Dia sangat kecewa. Dengan marah, dia meninggikan suaranya kepada ayahnya dan berkata, Dengan semua uangmu, kau memberi aku sebuah kitab suci. Segera ia berbalik dan lari menyerbu keluar rumah, meninggalkan ayah dan kitab suci di belakangnya, serta meninggalkan rumah, tanpa ada yang dapat menahannya. Bertahun-tahun berlalu dan pemuda itu sangat sukses dalam bisnisnya di kota. Dia memiliki rumah yang indah dan keluarga yang luar biasa. Dia belum melihat ayah, sejak hari kelulusan itu, bahkan tidak pernah menghubungi ayahnya lagi, untuk waktu yang lama. Suatu sore weekend, dalam termenungnya, hatinya begitu bunda gulana, ia teringat dan menyadari ayahnya sudah sangat tua, dan berpikir mungkin dia harus pergi kepadanya. Sebelum dia bisa membuat rencana perjalanan, dia menerima telegram yang memberitahunya bahwa, ayahnya telah meninggal, dan mewariskan semua harta milik ayah, kepada putranya. Dia harus segera pulang, dan mengurus semuanya. Sesampainya di rumah ayah, tiba-tiba kesedihan dan penyesalan memenuhi relung hatinya. Dia mulai mencari-cari surat-surat penting ayahnya, dan melihat kitab suci yang masih baru, persis seperti yang dia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Dengan berlinang air matang, ia membuka kitab suci tersebut, dan mulai membalik halaman-halamannya. Saat dia membaca dengan berkata-kata parau, sebuah kunci mobil jatuh dari sebuah amplop, yang ditempel di bagian belakang kitab suci. Dalam amplop itu, tertulis label dengan nama suatu dealer, dealer yang sama yang memiliki mobil sport yang diinginkannya. Di label itu ada tanggal kelulusannya, dan dengan tulisan, telah dibayar lunas. Tidak ada kasih yang lebih besar, dari ayah untuk putranya, dan braun. No love is greater than that of a father for his son, Dan Braun. Terima kasih telah menonton!